mengeluarkan sekitar tahun 1967 dan pada saat itu dia keluar sudah ada sih penulis-penulis yang membuat kritik-kritik kritik seni juga memudahkan, tetapi yang digunakan untuk pembelajaran dari SD sampai K-12 lah di Amerika Serikat dan mungkin juga negara-negara barat, itu yang Feldman, karena memang sederhana sekali, dia deskripsi analisis, interpretasi dan penilaian atau judgment dan kelebihannya Feldman itu orang gak perlu banyak previous knowledge atau punya ilmu-ilmu sebelumnya, yang pada saat waktu membaca lukisan tersebut diberi kasih lukisan sewa pun dikasih jebret, itu langsung tinggal ngomong aja, tanpa perlu tahu ini lukisannya ke belakang, ke depan, atau konteks sosialnya terlalu harus tahu bener, itu gak perlu diperlukan, jadi anak-anak kecil SD itu begitu baca, udah langsung kamu harus melakukan apa, kurang lebih jadi mudah gitu jadi, makanya Feldman terkenal sekali sampai sekarang belum bisa dirubukan itu teori Feldman masih dipakai dan masih banyak karena memudahkan gitu jadi untuk orang yang pertama kali belajar dia mudah pakai Feldman, kalau pakai cara lain teori beret lah, ada internal konteks, ada eksternal konteks untuk fotografinya dan ada lagi yang membahas emosinya antara emosi di dalam lukisannya dan sebagainya itu gak mudah gitu untuk hal tersebut terutama juga Feldman bagus kalau untuk orang awam yang mungkin tidak perlu sekolah seni tapi orang yang sekolah seni bisa belajar, bisa membaca lukisan di deskripsi ini di deskripsi ini kita lihat lukisan terkenalnya Naguos, ini besarnya 4x4,5 meter di Riggs, di Museum Riggs dan ini kelihatan lukisannya kalau kita deskripsi ada Kapten dan Lennon Williams yang di tengah itu yang utamanya, sebagai tokohnya jadi kita deskripsi itu, terus kejadiannya, ya itu bolehlah sejarahnya itu buat data-data tersebut tinggal cari di Google gampang jadi lokasinya, umurnya, umur lukisannya besar, dibuat dengan cat minyak, pelukis remberan lahir di mana dan sebagainya itu biografi singkatnya itu ditulis di deskripsi boleh dan biasanya yang penting sih memang ukuran dan bahan materialnya apa itu cat minyak pada zaman itu ya setelah itu baru analisis nah analisis ini teori seninya sebenarnya hanya dua aja sih elemen seni dan prinsip seni yang dipakai elemen seni dari garis garis, bentuk dua dimensi, tiga dimensi, teks itu dan sebagainya itu yang dipakai apa sih di rembrandt yang paling jelas sih memang kontras warna gelap terang atau disebutnya teknik cias kuro akibat dari satu sinar karena disitu digunakan sinar matahari sore atau pagi dari jendela biasanya rembrandt melukisnya selalu gitu jadi itu orang dikumpulin terus dilukis dengan cahaya jendela gitu kalau fotografi suka tiru cahaya jendela dan kadang-kadang ada muncul segitiga disininya sinarnya dari sini dia akan muncul segitiga sebenarnya kalau dari sini muncul segitiga disini ada semacam segitiga saya kasih contoh juga disitu nah itu kontrasnya ya jadi kontrasnya paling menonjol di elemen seninya kontras warna jadi warna gelap, warna kuning muda itu berkesan mewah seperti emas karena latar belakangnya coklat kalau kita ganti latar belakangnya putih atau warna ganti pastel ya udah berubah ya warnanya kuningnya kesannya gak emas jadi kesannya kesannya kesan mewah walaupun rembrandt sebetulnya gak naro warna cet emas yang berwarna perak emas gitu atau warna kuning emas tapi ya kuning biasa sih warna kuning muda gitu jadinya kesannya diantara lingkungannya coklat tua dia kontrasnya tinggi jadinya kesannya seperti emas tekniknya yang membuat gelap terang kontras gelap terang itu sia skuro sia roskuro nah terus prinsip seni yang digunakan dari kesatuan, harmoni ada tujuh atau delapan prinsip seni tergantung penulisnya siapa yang kita pakai tujuh lah, dari tujuh itu yang digunakan menurut saya emphasize jadi penekanan, penekanan pada di titik tengah yang si kaptennya itu yang jadi yang utama sedangkan yang lain sebagai figurannya, jadi toko utamanya yang di dua yang tengah itu emphasize-nya kuat dan tapi pada foto-foto lukisannya sih biasanya kalau gak yang dibawah-bawahnya kalau gak simetri, asimetri nah cerita-cerita itu setelah itu kita masuk ke arah interpretasi nah interpretasi itu kita bandingkan itu makna atau makna dari tapi makna lukisan-lukisan Rembrandt sih kebanyakan pasti temanya tema gereja tema gereja jadi cerita-cerita di kitab suci karena dia pesanan dari gereja jadi dia banyak cerita-cerita kitab suci kalau terima-temanya tema-tema potret karena memang dia lukis potret ya jadi banyakan orang-orang kaya yang bayar dia dan sebagainya jadi hidupnya dia dari situ kalau pemaknaan interpretasi dalam feltman biasanya kita bandingkan dengan lukis yang di sejamannya gitu ya paling deket-deket ya Caravaggio umurnya deket gitu ya jadi kalau kita bandingkan yang umurnya kurang lebih sama lah lebih gampang seperti kalau Basiki Abdullah mungkin dengan Esujo Yono gitu ya atau dengan Apandi cuma ya memang gaya melukisnya beda banget nah kalau ini gaya melukisnya rada mirip pakai latar belakangnya juga banyak kan gelap sinarnya sinar kuning kayak sinar matahari gitu itu jadi warnanya dan juga tekniknya Ciaroscuro Ciaroscuro sama lah seperti yang Rembrandt juga Caravaggio juga jadi cuma mungkin posisi gaya yang lukisnya semua tekniknya hampir mirip ya hampir mirip ya kurang lebih dua orang ini sih sama Caravaggio terus kalau kayaknya tadi karena kita pakai di scriptnya Feldman biasanya seperti juga memang untuk pemula ya seperti ini kalau di Amerika pakai K12 atau ya anak-anak SMP SD, SMA gitu mereka bisa menggunakan Feldman atau orang yang nggak sebetulnya Feldman tuh untuk ngajarin orang yang non seni rupa juga bagus jadi kan bukan orang yang mau jadi seniman atau mau sekolah seni mau jadi desainer bukan tapi orang untuk yang bisa mengerti seni jadi belajar dengan juga juga sehingga seni itu karena dalam interpretasi beginian tergantung latar belakang dari orangnya orangnya tapi Feldman sih sebetulnya nggak gitu nggak gitu nggak gitu peduli karena dia bisa aja anak SD kelas 1, kelas 2 pakai Feldman itu udah langsung bisa diajarin dan langsung bisa diterapkan gitu jadi makanya itu model pembelajarannya sampai sekarang masih digunakan nah yang keempat itu apa judgment atau penilaian baik-buruknya sih sebenernya tapi tapi kalau ini paling gampangnya kita kalau menilai baik-buruknya juga boleh kita biasanya biasanya memang kalau kayak Nightwatch gitu ya kita anggap semua kritikus bilang dia itu terbaiknya dari Rembrandt karena memang gaya yang lukisnya kelihatan beda beda banget ya ada ada anjing disitulah ada variasi variasi ini banyak ya variasi orangnya banyak terus tinggi rendahnya juga kesan segitiganya juga kelihatan kompleks walaupun gak gak selalu yang kompleks itu lebih bagus tapi kalau dibagi dari empat itu sebetulnya tampaknya termasuk imitasionalism formalism feng shui atau ekspresi tapi kalau kita lihat Rembrandt biasanya pelukis-pelukis naturalis atau realis ya pelukis yang seperti seperti kita motret jadi sama persis pindahin ke gambar jadinya disebutnya imitasionalism paling gampang jadi semacam kita meniru lah meniru sesuatu nah dia gak gak termasuk walaupun semua seni ada ekspresinya tapi ekspresinya gak dibuat suatu kelihatan ekspresinya meluap-luap gitu seperti lukisan Avadi gitu ya kelihatan sampai orangnya gak berapa jelas oh itu oh itu ternyata dia gambar dirinya juga karena Avadi juga banyak membuat selfie juga nah jadi bukan kategori apa ekspresi terus yang satu lagi fungsi kebetulan kalau Rembrandt sih ya memang fungsinya kalau yang order gereja ya fungsinya untuk membuat cerita semacam ilustrasi lah semacam ilustrasi gambar gambar yang menceritakan cerita di kitab suci di jadinya di dalam bentuk suatu gambaran gitu ya orang-orang bilang mungkin Rembrandt juga bisa juga semacam ilustrator gitu ya terus kalau yang fungsi itu biasanya kalau misalnya untuk keperluan agama gitu untuk misalnya melukis cerita Buddha di patung Borobudur di Borobudur jadinya untuk upacara keagamaan jadi fungsinya patung-patung di situ untuk membantu upacara keagamaan atau sesuatu yang hubungannya dengan agama tapi sebetulnya yang Rembrandt juga begitu sebagian besar juga untuk kebutuhan gereja entah dipasang di gereja untuk membantu ilustrasi cerita-cerita di kitab suci terima kasih